Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fredy Sudaryanto Seperti biasa di kasus jalan jaga ke Subang Malam ini Malam ini adalah malam Malam gelabung Malam penuh rindu Pak Deddy Saya ditemani oleh Pak Deddy Pak Deddy sehat Pak Deddy? Alhamdulillah sehat Oke Pak Deddy Kita ngobrol Saya lihat Pak Deddy ini Sering di PN Subang Ini rajin sekali Selalu hadir Di PN Subang Apa yang membuat Pak Deddy Semangat untuk terus Mengikuti persidangan Walaupun Pak Deddy tidak masuk ya? Iya tidak masuk Tidak masuk ke ruangan kan? Tidak masuk Di luar? Di luar Kenapa tidak masuk ke luar persidangan? Karena ada layar di luar Oh ada layar Jadi nonton di luar aja? Oh itu memang dinyalakan Dinyalakan Apa yang membuat Pak Deddy Semangat terus Mengikuti persidangan itu? Ya kan Saya pengen tahu Pak Siapa yang Sebenarnya itu Sebenarnya apa? Pelaku Pelaku Kan sudah jelas Semua ada lima orang Yang ditetapkan Pak Deddy Ya pengen tahu aja Sidang gimana Gitu kan Kelanjutannya Gimana Nah gini Pak Deddy Saya ingin nanya Begini Pak Deddy ya Kapan Pak Deddy Pertama kali tahu Berita Kejadian ini? Waktu tangan 18 Agustus Pak Siangan Waktu ditelepon Sama anak saya Terus Wahyu Ngelepon ke saya Lagi di mana itu? Lagi di Purwadadi Lagi di Purwadadi Ngantar orang sakit Ngantar orang sakit Ditelepon oleh Anak Terus Sama Wahyu Waktu ditelepon sama anak itu Apa? Teleponnya Yang ada kejadian Di Ciceti Di rumah Pak Yosep Ketanya ngomong Gitu Lalu Anak bilangnya apa? Ya gitu ngomongnya Jam berapa itu Ditelepon tadi? Kalau anak Sudah enggak jauh Pak Wahyu Jam 10 Anak Setengah sepuluhan lah Gitu Oh Setengah sepuluh Jam tangan 18 Pertanya Terus Ditelepon sama siapa lagi? Wahyu Sama Wahyu Kalau Wahyu bilangnya apa Pertama kali Kepada di Kalau Wahyu ngomongnya Pak Yosep Kena musibah Ibu sama Amel Meninggal Oh langsung bilang begitu Jam berapa itu? Sekitar Jam sepuluhan lah Pak Jam sepuluhan Lihat Lihat hape sih ya Perkiraan Perkiraan Karena kan Inapis baru datang Itu jam sepuluh Kalau enggak salah Dan Inapis itu baru membuka Pintu Bagasi itu Ya setelah jam segituan Pak Wahyu yang telah Telepon ke Pak Deddy Ya Wahyu udah disana Langsung mengatakan Ibu Ibu dan Amel Meninggal Kaget dong Pak Deddy Kaget Pak Nah dari situ Pak Deddy Setelah berita itu gimana Pak Deddy Saya kaget pak Terus apa yang Pak Deddy lakukan? Ya Terima ngomong ke Wahyu Kalau Kalau ntar dikuburin kasih tau Tabarin lagi Oh gitu Pak Deddy enggak langsung berangkat ke Jalan Cangak enggak? Enggak Soalnya kan Saya pulang sore ya Pak Dari Perwadadi Perwadadi Darah mana Perwadadi itu? Perwadadi yang Kali Jati kesana Pak Kali Jati Arah Mau ke Apa teh? Perwakarta Suka mandi Suka mandi Oh Pak Deddy Pada saat denger berita gitu Pak Deddy enggak langsung kesini Enggak Kapan kesini Pak Deddy? Kalau itu pagi-pagi kan Wahyu nelfon lagi nih Pagi-pagi jam tanggal 19 Tanggal 19 Tanggal 19 Tanggal 19 Apa katanya? Oh Oh misalnya dikuburinnya hari ini Katanya Hari ini Oh yaudah Saya kesitu Tapi di Belakang Pasar katanya Di uanya Di uanya Nah itu kan Pak Deddy Ditelepon oleh Wahyu itu Tadi ke tanggal 18 Kita ada di sekitar ya Kurang lebih jam sepuluhan ya Emang Wahyu ada di mana Waktu itu lagi telepon itu Wahyu udah di Saran di Udah di CKP Udah di CKP Udah di KP Waktu kita denger berita Wahyu itu kan Pagi-pagi itu Sempat ke sekolah Kalau nasalnya Sekolah SMK Kalau nasalnya Dulu waktu di media Kalau nasalnya Berapa enggak Kalau itu Tadi rumah kan Ke sekolah apa enggak ya Kok sasih Pak Wahyu enggak Duluan Ke sekolah Udah di Jadi juga Kata yang di Depan sekolah Waktu di BAP Bareng Waktu di BAP Gitu Kok sasih dulu Ke sekolah Ke sekolah Yang SMK itu Yang SMK Kalau Wahyu Wahyu nyusul katanya Ikut ke sekolah tapi Ya enggak tahu ya Katanya di tengah perjalanan Tahu gimana enggak Enggak Di tengah perjalanan kan Ditelepon katanya Gitu Dapat WA Katanya gitu Bahwa ada kejadian Di Susati Dan di rumah Sebelum nyampe ke SMK Iya Terus balik Beli lanjut ke SMK Atau enggak Kurang tahu Kalau kata Itu mah Ada berdua katanya Nah Pak Dedy Nah terus Besok paginya Pak Dedy Jangan tanggal 19 Ke Ke Walilis Oh langsung ke Walilis Langsung ke Walilis Kan mau di rumah kami Oh di Walilis Nah pada saat ke Walilis Pak Dedy Pak Dedy pakai motor Kan sana Iya Jadi enggak Enggak ke rumah Pak Lassari dulu Apanya Pak Dedy Kan waktu ke 18 Sore pulang Kesini Oh Pak Dedy Tanggal 18 Sore itu sudah pulang Pulang Enggak ke sana lagi Capek Maksudnya Udah kepala Udah kepala Sari tanggal 18 Udah Cuman tidak ke CCT Enggak Paginya aja Baru datang ke Jalan Caga Jalan Caga Belakang pasar Langsung ke Walilis Di Walilis Banyak orang Banyak orang Semua ada di sana Wahyu Posasi Ovid Yoris Yanti Semua ada Ada Kalau saya emang Ngeliat Yanti Pak Enggak 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 Saya makan Di atas Kan Kalau ke Walilis Mudun Yoris Ada Pak Yosep Ada Pertama Tadi Nya Pak Yosep Terima Terus Wah Singtaba Terima Salaman Terima Salaman Ada Yoris Salaman Lagi Sama Yoris Lama-lama Ayo mau Danu di Mau ke makam Makam Katanya Gitu Terus Terus Yoris Jadi Ke motor Sama Danu Di belakang Jadi Danu Mau kemana Itu Mau ke Mau ke makam Niatnya Mau ke makam Pak Mau ke makam 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 Terus berangkat ke Si Danu Tadi Panggil sama Yoris Tewa Lihat Lihat Dengan Nunu Kesini Nuk Gitu Nyamperin Nudhan Nudhan Nggak jauh Berapa meter Disuruh Ke TKP Sama Siapa Sama Yoris Danu Danu Nuk Tungguhan TKP Kali Itu Gitu Ngomongnya T Ini Berangkat Kan Dari Maka Tau Ya Apa Mau Dikuburin Jansaga Tau Kan Kirendrin Mau Di Sisi Hati Dari Berangkat Sisi Hati Dari Danu Ko Sasi Wahyu Sama Opik Berlima Sampai 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 Bareng Sampai 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 Kalau Saya Mas Tengah Sembilan Pak Kurang Lebih An Ngeliat Jam Jam Segituan Tengah Sembilangan Sampai 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 Selain Danu Optikosasi Ada Siapa Lanjut Kalau Disana Waktu Danu Ngambil Motor Pak Manasin Motor Nih Motor Ayoris Dari Kemarin Belum Panasin Nah Itu Pada Gak ada Orang Lain Selain Orang Tidak Ada Di Sekolah Sekolah Gak ada Selama-lama Ada Bu Yayin Oh Yang Minta Minta Ngantar Danu Sebelum Bu Yayin Datang Ayu Mana Yang Mau Dimakamin Nah Ada Om Di Jalan Cagak Dimakamin Terus Ngapain Saya Nunggu Disini Kata Saya Gitu Kata Yori Saya Nunggu Disini Kata Danu Ngomong Kira Jadi Dimakamin Disisi Tiba Terus Makan Sarabi Sama Danu Terus Beli Rokok Danu Beli Rokok Nah Padidi Saya Kemudian Ini Karena Persidangan Sudah Jalan Padidi Padidi Niputi Terus Dan Tadi Datang Persidangan Mengetahkan Padidi Gimana Situasi Sekarang Apakah Ini Terbuka Lebar Tidak Terbuka Kenyakinan Padidi Terbuka Mengenai Ini Padidi Ada Kesakian Anger Sama Ibu Piji Itu Gimana Maksudnya Sejauh Tidak Padidi Itu Gimana Dengan Pengakuan Anger Maksudnya Apa sih Percaya Atau Tidak Percaya Atau Gimana Gitu Ya Kalau Gitu Ya Gak Percaya Pak Kalau Kesaksian Anger Gitu Ya Pak Kalau Masalah CCTV Gitu Mungkin Kurang Jelas Gimana Gitu Ya Pak Oh Gitu Dan Yang penting Ini Ada Sudah Ada Pengakuan Ya Sudah Pengakuan Kalau Ada Pengakuan Itu Minimal Jadi Petunjuk Lagi Cuma Hakim Yang penting Masalah Kebandaran Dan Jelas Kita Juga Bingung Si Videonya Sebenarnya Tidak Ada Tidak Ada Kata Kosok Nah Jadi Kira-kira Saksi Saksi Apa Namanya Selama Ini Yang Di Persidangan Sepertinya Belum Semua Masih Banyak Saksi Yang Dipanggil Kira-kira Kan Kalau Tidak Sara Anggota Sudah Dipanggil Berapa Anggota Dipanggil Saksi Siapa Yang Bakalan Dipanggil Hapal Gak Makan Gak Hapal Waktu Kan Yang JPU Pada Ini Seling Ngobrol Ngobrol Lagi Kemana Kira-kira Ada Satu Dua Petah Kata Tadi Semoga Kasus Ini Cepat Terungkap Pak Gitu Supaya Beres Lagi Ya Harapan Kita Semua Harapan Semua Baik Rekan Sahabat Sekalian Sebenarnya Masih Banyak Yang Saya Tanyakan Waktu Sudah Malam Ini Jam 12 Malam Jadi Ngomongin Tuga Agak Sedikit Di Pelan Banyak Tetangga Tapi Yang Jelas Bahwa Apa Namanya Pak Dedy Bakal Jadi Saksi Ya Bakal Siap Jadi Saksi Siap Tapi Dulu Pernah Di BAP Pernah Kalau Di Krim Sos Dua Kali Kalo Yang Di Krim Om Di Krim Om Krim Om Makan Pores Sekali Pores Polda Sekali Pak Pernah Di Pores Pernah Pores Sekali Yang Masalah Tengah Tengah 19 Tengah 19 Pada Dino Ada Tengah 19 Pada Dino Sering Barat Sama Pak Yosep Ya Emang Kepernah Ngobrol Pak Yosep Enggak Pak Jangan Ngobrol Tengah Kepernah Kepernah Ngomong Gitu Waktu Dinyanya Juga Malah Itu Ambok Oke Pak Dedy Tengah Maksih Banyak Kita Ngobrol Tengah Sahabat Banyak Ngobrol Saya Dengan Pak Dedy Kemungkinan Pak Dedy Bakalan Jadi Saksi Sepertinya Tapi Semuanya Tergantung Siapa Yang Akan Menghadirkannya Kita Tunggu Persidangan Selanjutnya Mudah Mudahan Besok Sudah Ada Persidangan Saksi Yang Dipiksa Dihadirkan Di Persidangan Kalau Tidak Salah Ada Beberapa Saksi 5 6 Kalau Tidak Tapi Kalau Saya Lihat Dari Nama Namanya Kurang Familiar Karena Nama Namanya Asing Ada Saksi Siapa Tadi E Ada Saksi Siapa Lagi 6 Tapi Kalau Saya Lihat Dari Nama Namanya Saya Kurang Familiar Tadi Saya Tanya Kepada Dedy Juga Tidak Tidak Tahu Kita Tunggu Saja Besok Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak